Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini izinkan kelompok kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuda, beserta dua teman saya yaitu Gamal dan Hilmi. Kami ingin mempresentasikan hasil capstone design project kami yang berjudul Wireless Jarak Jauh sebagai upaya mengatasi daerah blank spot di Kabupaten Malang. Proyek kami dipasangkan di desa Jambia Arjo, Kecapatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk menuju ke sana kurang lebih 30 menit dari kota Malang. Alasan kami memilih desa Jambia Arjo sebagai tempat dilaksanakannya capstone design project ini adalah karena dari survei yang kami laksanakan, daerah tersebut masih memiliki banyak wilayah blank spot. Hal tersebut dapat kami lihat menggunakan aplikasi Open Signal yang menunjukkan adanya wilayah berwarna hijau di daerah tersebut yang menandakan wilayah non-blank spot. Tetapi masih banyaknya wilayah lainnya yang berwarna merah yang menandakan wilayah tersebut masih masuk ke dalam kategori wilayah blank spot. Karena adanya wilayah non-blank spot dan blank spot pada desa Jambia Arjo, kami terinspirasi untuk membuat proyek komunikasi point-to-point untuk mengirimkan jaringan internet pada wilayah non-blank spot kepada wilayah blank spot agar dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Terutama di era pandemi COVID-19 ini, masyarakat sedang sangat membutuhkan jaringan internet yang memadai untuk berbagai kegiatan yang harus mereka lakukan secara darling. Kami memilih musola babul hidayah untuk dipasangkan modem 4G dan antena pemancar karena pada wilayah tersebut bisa didapat sinyal telkomsel 4G cukup baik. Berikut ini adalah tampilan musola babul hidayah desa Jambia Arjo. Untuk antena penerima kami pasangkan pada balai desa Jambia Arjo. Alasannya, karena pada balai desa masih sangat sulit mendapat sinyal internet. Padahal, balai desa adalah tempat di mana warga dapat berkumpul dan beraktifitas bersama. Sistem yang kami buat menggunakan modem telkomsel orbit 4G yang dipasangkan pada musola babul hidayah. Modem tersebut dipasangkan pada ketinggian 10 meter dan dimasukkan pada kotak kabel agar bisa tahan terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Sinyal dari modem telkomsel orbit 4G tersebut dapat digunakan oleh warga yang datang ke musola babul hidayah karena pada musola tersebut juga sudah kami pasangkan mikrotik dan akses point agar warga dapat terkoneksi dengan internet. Untuk mengkoneksikan smartphone atau laptop ke jaringan internet yang ada di musola babul hidayah dapat dilakukan dengan mencari wifi TEUB babul hidayah. Kemudian kita akan masuk ke login page. Pada login page, masukkan username Jambi Arjo dan password hotspot Jambi Arjo. Setelah memasukkan username dan password, pengguna langsung dapat menggunakan jaringan wifi yang berada pada musola babul hidayah. Kami juga memasangkan modem tersebut kepada antena pemancar. Antena tersebut terkoneksi kepada modem melalui port POE. Untuk antena yang kami gunakan adalah outdoor akses point TP-Link CPE 220. Antena tersebut dipasangkan pada tiang yang sama dengan tiang tempat memasangkan telekomsel Orbit 4G. Hanya saja untuk antena CPE 220 dipasangkan pada ketinggian 12 meter. TP-Link CPE 220 yang dipasangkan sebagai pemancar akan terkoneksi secara wireless kepada TP-Link CPE 220 yang dipasang sebagai penerima di balai desa Jambi Arjo. Jarak kedua antena tersebut adalah 650 meter. TP-Link CPE 220 pada balai desa dipasangkan pada tiang setinggi 5 meter. Alasannya adalah kanat yang tersebut dipasang di atas balai desa yang tingginya 7 meter. Jadi total ketinggian antena penerima tetap 12 meter. Sama dengan pemancar. Jaringan internet yang diterima di balai desa akan disalurkan ke dua akses point. Untuk akses point pertama berada di ruang serba guna balai desa Jambi Arjo dan dapat digunakan sampai ke taman baca yang berada di belakang balai desa. Taman baca tersebut bisa digunakan oleh anak-anak untuk membaca buku atau mengakses internet untuk kebutuhan pendidikan e-learning. Karena sesuasana di taman baca lebih tenang dibandingkan bagian lainnya di balai desa Jambi Arjo. Untuk akses point kedua dipasangkan pada lantai 2 balai desa. Setelah semua alat terpasang dengan baik kami melakukan pengujian untuk memastikan performa dari jaringan yang telah kami buat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Paros pada TPLIN CP220. Kemudian pada sisi akses point kami menggunakan wireshark dan speedtest. Untuk pengujian pada sisi transmitter dan receiver kami melakukan pengaturan dengan menggunakan mode 802.11 BGN dengan lebar kanal 20 MHz TX-Rate MCS2 dengan speed upload dan download 19,5 dan 21,7 Mbps Frekuensi kanal 13 atau 2472 MHz dan daya pancar sebesar 30 MW Dengan pengaturan tersebut kami mendapatkan nilai transmit CCQ atau Client Connection Quality pada sisi transmitter dan receiver berada pada rentang 90-100 MHz Pada sisi receiver nilai SNRnya sebesar 39 dB dan kuat noise yang terbaca adalah min 105 dBm Kemudian kami melakukan pengujian speedtest dan wireshark pada kedua akses yang terhubung pada sisi receiver Dari hasil pengujian yang didapatkan Pada akses point pertama Speed download yang didapatkan Sebesar 8,98 Mbps Upload 7,86 Mbps Ping 36 ms Jeter 13 ms Dan paket loss sebesar 0% Pada akses point kedua Speed download yang didapatkan adalah 7,64 Mbps Upload 5,46 Mbps Ping 39 ms Jeter 16 ms Dan paket loss sebesar 0,4% Dengan selesainya proyek capstone design kami di desa Jambiarjo Kami memiliki kesimpulan bahwa Point to point dapat menjadi solusi untuk mengatasi sulitnya akses internet di daerah blank spot Proyek ini dapat diharapkan Dapat membantu warga desa Jambiarjo untuk melakukan kegiatan daring Seperti e-learning, perjualan daring, atau mencari informasi di internet Kami menyarankan pada pelaksanaan protokol point to point Untuk menggunakan outdoor access point Dengan frekuensi 5 GHz pada sisi transmitter dan receivernya Dikarenakan lebih minim interferensi Dan tentunya meningkatkan kualitas dari jaringan internet tersebut Terima kasih Dan tentunya meningkatkan kualitas dari jaringan internet tersebut